Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Dari Majana channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk UKP PPG 2024 oke teman-teman ya oke kita akan lanjutkan untuk berbagi contoh soal PCK yang tentunya nanti biasanya model-model soal PCK yang teman-teman akan hadapi itu kurang lebihnya ya seperti ini bentuk-bentuk soalnya seperti ini maka teman-teman harus punya trik untuk mengerjakan gitu ya oke langsung saja menuju ke soal supaya teman-teman bisa langsung belajar bagaimana cara menjawabnya oke kita mulai dari yang pertama Pak Budi seorang guru matematika yang mengajarkan materi jaring-jaring kubus dengan menggunakan bantuan software GeoGebra jadi mengajarnya jaring-jaring kubus ya tujuan dari penggunaan software ini adalah untuk mempermudah memahami jaring-jaring kubus pada saat pembelajaran Pak Budi tidak menjelaskan langsung tentang jaring-jaring kubus tetapi Pak Budi meminta peserta didik secara berkelompok mempraktikan sendiri bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat kubus sampai terbentuk jaring-jaring kubus oke Pak Budi berkeliling ke masing-masing kelompok dan memantau jalannya diskusi serta memberikan arahan jika ada kelompok lain yang mengalami kesulitan oke kita kasih garis bawah ini ya jadi ini kegiatannya adalah berkelompok mempraktikan sendiri kemudian fungsi guru adalah memantau jalannya diskusi jadi kalau kita lihat teman-teman lihat ya disitu siswa itu bekerja atau aktivitas belajar kemudian gurunya prosesnya adalah memberikan pemantauan dan pengarahan ini berarti gurunya tersebut masih dalam tahap proses pembelajaran gitu ya jadi teman-teman harus bisa membedakan ini tahap proses ini tahap penilaian hasil itu harus benar-benar teman-teman memahami kalau lupa kita ingat lagi ya ada beberapa jenis assessment atau penilaian yang pertama adalah penilaian as-learning kita sudah melihat ya di pertemuan sebelumnya penilaian as-learning itu artinya melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pembelajaran maka itu masuknya di penilaian proses kemudian yang kedua adalah assessment for learning penilaian untuk pembelajaran ini yang melaksanakan adalah ini juga proses memberikan empat balik kepada siswa agar mereka memperbaiki pemahaman keterampilan mereka jadi assessment for learning dengan assessment formatif itu sama contoh dari assessment for learning itu adalah assessment for formatif gitu teman-teman contoh dari assessment as-learning adalah misalkan adalah penilaian antar teman penilaian diri sendiri itu termasuk penilaian assessment as-learning kemudian penilaian proses berikutnya adalah penilaian kinerja penilaian kerja juga termasuk penilaian proses karena disitu melibatkan siswa untuk memperagakan sesuatu gitu ya teman-teman ya yang penilaian hasil hanya satu yaitu assessment of learning assessment of learning itu dilaksanakan di akhir pembelajaran tujuannya untuk melihat ketercapaian pembelajaran teman-teman jadi nilai rapat anak-anak itu ya diperoleh dari assessment of learning penilaian hasil teman-teman jadi kalau kita lihat tadi pada apa urean soalnya ya urean deskripsi soalnya disitu menyebutkan peran gurunya adalah memberikan arahan kemudian proses pemantauan berarti masuk proses kan kalau proses berarti pilihannya ada empat tadi kecuali yang of learning kita lihat opsi A menanyakan kepada peserta didik kelompok lain tentang hasil kerja kelompok yang presentasi menanyakan kepada peserta didik kelompok lain itu berarti memberikan apa namanya keterlibatan siswa lain jadi ini masuknya di assessment as learning menanyakan kepada peserta didik tentang apa kesimpulan dari pembelajaran ini nah ini berarti anak-anak diminta untuk melakukan refleksi atau penyimpulan di ini berarti masuk juga as learning kemudian meminta kepada peserta didik untuk menampilkan hasil kerja nah proses penampilan hasil kerja ini masuknya assessment performance memberikan kuis nah tadi kemarin kita sudah belajar ya jadi untuk kuis ulangan harian kemudian ulangan semester ulangan tengah semester ulangan akhir tahun ulangan apalagi itu penilaian akhir program atau akhir jenjang itu masuknya semuanya di assessment of learning maka kuis ini juga of learning kemudian yang E melakukan penilaian proses saat poserta didik berdiskil kelompok ini ya jelas ya ini proses itu ya formatif itu sendiri maka jawaban yang kecuali ya yang kecuali berarti yang assessment of learning itu ya next berikutnya disitu ada memang apa namanya itu gambarnya kecil-kecil ya karena tempatnya tempat boardnya itu memang tidak lebar teman-teman ya oke kita lihat disitu ada suatu pertanyaan anak-anak diminta untuk membuat diagram batang dari data yang ada yang nilai 65, 70, 75 dan seterusnya itu kemudian hasilnya teman-teman peserta didik ternyata membuat data di sebelah kanan jadi ketika guru memberikan pertanyaan di sebelah kiri disuruh buat diagram batang hasilnya sebelah kanan disitu nah melihat hasil tersebut umpan balik yang paling tepat disampaikan kepada peserta didik adalah titik-titik jadi umpan balik yang paling tepat itu adalah umpan balik yang mampu membangun pemahaman siswa itu ya kata kuncinya membangun artinya teman-teman harus lihat disitu jawaban siswa itu kira-kira supaya menjadi betul kira-kira umpan baliknya seperti apa kalau teman-teman lihat itu hasil pekerjaan siswa hanya ditulis banyak siswa kemudian nilai kemudian urut begitu padahal soalnya itu yang 60 itu 1 yang 73 yang 75 4 yang 89 yang 85 5 harusnya akan ada yang turun juga kan yang 93 harusnya ada yang turun kok begitu ya jadi diagramnya siswa itu tidak jelas itu angkanya yang mana kemudian nilainya yang mana frekuensinya yang mana tidak jelas jadi keterangannya tidak lengkap maka ini menjadi tanda-tanda yang besar nih pekerjaan siswa itu ya berkait keterangan yang bagian bawah atau keterangan nilainya yang tidak ada kemudian frekuensi atau banyaknya siswa juga tidak ada nah bagaimana teman-teman memberikan umpan balik oke kita lihat yang A gambar sudah baik oke umpan balik positif ya tetapi lebih baik lagi kalau pada sumber horizontal ada beberapa nilai batang tersebut nah ini yang fokus hanya horizontal ini bagus tapi nanti masih juga ada kesalahan harusnya memberikan pemahaman secara penuh yang A ini kurang yang B gambar sudah baik tapi lebih baik lagi kalau pada sumber vertikal ada keterangan beberapa nilai batang ini fokus ke vertikal padahal horizontal dan vertikal dua-duanya tidak ada gitu ya teman-teman yang C gambar sudah baik tapi lebih baik lagi kalau batangnya dibuat warna-warni oke warna-warni juga bagus tapi fokus utama tadi adalah anak-anak ternyata belum memberikan keterangan nilai dan frekuensi jadi kurang tepat kita kasih silang juga yang D gambar sudah baik tetapi lebih baik lagi kalau diberi judul dan keterangan yang jelas pada kedua sumber oke good sini ya kedua sumber harus dikasih keterangan jelas apalagi ditambah dengan judul yang E gambar sudah baik tapi lebih baik lagi kalau batangnya diberi arsiran nah arsiran ini untuk mempercantik saja tapi pemahamannya belum dapat ya jadi jawaban terbaiknya pasti opsi D gitu teman-teman ya next berikutnya Pak guru memberikan soal sebagai berikut jadi ini guru memberikan soal isinya Ali naik sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam ketika Ali telah menempuh perjalanan selama 2 per 3 waktu perjalanan yang harus ketemunya ia berhenti untuk istirahat sedangkan Adi juga naik motor tapi sebaliknya dari kota B ke kota A kecepatannya 60 km per jam ketika Adi telah menempuh waktu perjalanan selama 1 per 4 waktu tempuh perjalanan Adi pun juga berhenti jadi bedanya kalau Ali tadi sudah menempuh 2 per 3 waktu perjalanan kalau si Adi itu seperempatnya tentukan siapa yang telah menempuh jarak paling jauh Ali atau Adi oke dan berikan alasannya jadi soalnya yang diberikan Pak guru itu diminta untuk menentukan siapa yang lebih jauh dan juga alasannya dua-duanya harus benar kalau salah satu maka jawabannya mungkin disalahkan gitu ya teman-teman ya oke kita lihat seorang peserta didik mendapat menjawab bahwa jarak tempuh Ali lebih jauh sebab ia telah menempuh 2 per 3 waktu perjalanan sedangkan Adi hanya menempuh 1 per 4 waktu perjalanan oke itu jawabannya ya nah melihat jawaban peserta didik tersebut penilaian terhadap hasil yang paling tepat adalah titik-titik tadi saya mengatakan ya jadi kalau pertanyaannya itu terkait dengan siapa yang lebih jauh kemudian yang kedua adalah alasannya dua-duanya harus benar kalau salah satu yang benar maka itu menjadi salah kan gitu ya oke kita lihat tadi anak-anak itu menjawab Ali lebih jauh daripada Adi benar apa salah? kalau teman-teman menghitungnya kemungkinan besar iya lebih jauh alasannya kita lihat sekarang kita koreksi alasannya iya telah menempuh 2 per 3 waktu perjalanan sedangkan Adi 1 per 4 waktu perjalanan dia hanya fokus ke waktu padahal untuk menentukan jarak itu kan kita punya rumus kan untuk menentukan jarak itu tidak hanya tergantung waktu tapi juga antara kecepatan dan waktu ada korelasi antara kecepatan dan waktunya gitu ya disitu kecepatannya kan 40 dan 60 harus juga diperhitungkan tidak hanya melihat dari sisi waktu jadi jawaban siswa tadi benar tapi tidak mempertimbangkan untuk kecepatan gitu ya pada konteks soal ini tapi teman-teman harus memperbaiki benar bahwa jawaban siswa ini menjadi salah karena alasannya salah oke kita lihat jawaban A jawaban D ini benar karena 2 per 3 lebih besar daripada 1 per 4 nah ini alasan yang tidak tepat jawabannya benar alasannya tidak benar maka kita kasih silang jawaban D ini salah karena belum memperhitungkan kecepatan kendaraan salah menjadi benar ya salah tapi alasan jawaban D ini salah karena belum memperhitungkan kecepatan kendaraan oke ini benar karena tadi kita harus memperhitungkan kendaraan kan jawaban D ini benar karena D ini sudah menghitung lama perjalanan yang sudah ditempuh ya ini yang dihitung hanya lama gitu ya jadi kita silang saja yang D jawaban D ini salah karena kecepatan motor lebih tinggi daripada sepeda ini belum tentu motornya kalau jalan pelan sepedanya cepat ya tidak bisa menjadi jaminan ya motor lebih cepat daripada sepeda ini juga salah jawaban D ini benar karena soal tersebut bersifat tidak lengkap dan membutuhkan informasi tambahan soal itu lengkap teman-teman kita bisa menghitung benar-benar kalau dihitung memang Ali itu lebih cepat daripada lebih jauh jaraknya daripada Adi kalau dihitung benar-benar tapi yang menjadi fokus kita adalah alasannya nah maka jawaban terbaiknya pasti opsi B next berikutnya pada awal pembelajaran seorang guru matematika memberikan soal dengan menggunakan aplikasi Mentimeter Mentimeter itu semacam survei gitu ya teman-teman ya menanyakan beberapa hal terkait dengan perasaan kesehatan lingkungan di rumah masing-masing beserta di DRI ini pertanyaannya sama sekali tidak terkait dengan model matematika materi matematika menurut Anda mana bentuk laporan yang paling tepat disampaikan ke beserta didik dengan hasil pembelajaran soal itu lihat teman-teman aplikasi Mentimeter itu aplikasi pengumpul data ya teman-teman seperti kahut seperti kuisis itu juga pengumpul data ya itu kira-kira yang bagus untuk di apa hasilnya disajikan kepada siswa itu yang apa yang A laporan berisi narasi dan laporan itu disisipkan pada rapor akhir semester untuk mengembarkan hasil skor pertanyaan yang ditanyakan oleh guru pada hari itu tadi kan kita lihat ya teman-teman bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di Mentimeter itu tidak terkait dengan materi pembelajaran kalau tidak terkait dengan materi pembelajaran tidak usah dimasukkan di rapor akhir semester ya gitu ya teman-teman ya maka A ini salah nah ini A salah ya kemudian yang B laporan berbentuk lembar tertulis yang isinya menggambarkan kondisi masing-masing peserta didik pada awal pembelajaran berlangsung pada hari itu ya tidak perlu karena aplikasinya sudah pakai Mentimeter ya tidak perlu di print gitu untuk siswa kan berarti ini ya tidak tepat yang C laporan secara lisan saja yang menggambarkan kondisi masing-masing peserta didik pada awal pelajaran karena hal ini tidak penting dan hanya bersifat is breaking boleh tapi disitu lah janganlah kita kan ada istilah tidak penting itu kan jangan ya karena memang aplikasi Mentimeter itu ya penting untuk melihat kesiapan siswa maka C ini kita kasih silang saja kita lihat D laporan berbentuk tayangan pada layar good ini karena aplikasi kita adalah Mentimeter maka lebih baik kita tayangkan di layar atau papatulis yang menggambarkan kondisi masing-masing peserta didik pada awal pembelajaran dari itu ini good ya aplikasi langsung tayangkan aja diproyektorkan ke tembok atau ke tempat proyeksi gitu ya maka ini jawaban benar yang E laporan berbentuk hasil asesmen formatif yang akan disampaikan kepada masing-masing peserta didik pada akhir pembelajaran berlangsung ini digunakan sebagai asesmen formatif tentu saja salah karena ini aplikasi Mentimeter yang digunakan pertanyaannya tidak terkait dengan materi apapun dalam matematika jadi ini tidak tepat dan jawaban terbaiknya opsi D oke next berikutnya Arief, Joni, dan Koko peserta didik kelas 9 suatu sekolah diberi tugas oleh gurunya untuk menemukan sendiri bangunan atau benda di sekitar mereka yang berbentuk bangun geometri ruang dan menghitung luasnya Arief dan kawan-kawannya bersama-sama berjalan-jalan mengelilingi sekitar tempat tinggal mereka mereka menemukan pos kampling di ujung jalan masuk mereka berhenti dan mengamati bentuk atap pos kampling tersebut Arief mengatakan bahwa atap pos kampling tersebut berbentuk 5 sekipar dan kedua temannya setuju dengan pendapat Arief lalu mereka mengukur pos kampling tersebut diperoleh bahwa panjang sisi pos kampling tersebut sama dengan 2,3 jadi ini tujuannya kemudian anak melakukan eksplorasi ketemulah panjang sisi dari limasnya 2,3 akhirnya mereka membuat laporan tentang menemukan bangun ruang limas ke 4 pada sekitar tempat tinggal mereka yaitu atap pos kampling dan mengatakan bahwa luas permukaannya adalah 5,29 jadi ini teman untuk datanya yang diperoleh adalah sisi kemudian dihitung luasnya gitu ya teman-teman ya oke terhadap hasil pekerjaan kelompok Arief tersebut pilihlah jawaban yang tepat nah jawaban yang tepat dengan cara memberikan tanda centang pernyataan yang sesuai jawaban benar lebih dari satu oke teman-teman ya kita cek jadi kalau kita mau buat kalau anak-anak harusnya mau menentukan luas itu kan berarti luas limas yang bagian atap bagian alas berarti tidak dihitung itu kan berarti 4 kali luas segitiga kalau membuat luas segitiga kalau menghitung luas segitiga kan berarti harus tahu alas dan tingginya sementara siswa tersebut hanya menghitung yang sisi alasnya data yang diperoleh adalah sisi alas maka ini salah ya otomatis ketika anak-anak memberikan jawaban luas kok 5,29 itu dari mana gitu ya padahal belum menentukan tingginya oke kita lihat opsi A memberitahu bahwa jawaban atas post-cumpling berbentuk 5 segi 4 pasti benar kata-kata pasti benar itu ya salah karena disitu belum menentukan tinggi belum menentukan tinggi segitiganya kali itu ya yang B memberitahu bahwa jawaban atas atap post-cumpling berbentuk 5 segi 4 kurang tepat benar ya teman-teman ya kurang tepat karena belum menentukan tinggi 5 jadi ini benar kemudian memberitahu bahwa luas permukaan yang diperoleh itu kurang tepat ini juga benar memberitahu bahwa untuk mencari luas permukaan atap post-cumpling perlu diketahui berapa tinggi atap tersebut oke ini benar juga memberitahu bahwa hasil pekerjaan mereka bagus namun perlu diperhatikan lagi bagaimana cara mencari luas permukaan 5 segi 4 akun ini juga bagus jadi 4-4 nya ini bagus kecuali yang opsi A teman-teman nanti tinggal dicentangi kotaknya ya kotaknya yang benar dikasih centang aja oke kita mulai saja dari nomor 1 untuk mengembangkan bahan materi ajar Anda menambahkan referensi digital akan tetapi dalam penerapannya koneksi internet di sekolah Anda sering mengalami gangguan hal ini juga dikeluarkan oleh guru lain saat ini Anda dan rekan Anda akan melakukan pembelajaran menggunakan referensi digital kembali namun Anda dan rekan Anda khawatir bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut langsung saja kita analisa A sampai ini masuk di level berapa yang A memberikan waktu tambahan untuk mengakses beberapa referensi digital di internet agar memberikan wawasan penggunaan TK dalam pembelajarannya memberikan waktu tambahan ini berarti level tindakan jadi L2 kemudian menguji menguji menilai meninjau itu sama ini masuk di level 3 menguji instruksi yang diberikan serta mendiskusikan kendalaan tersebut kepada kepala sekolah agar dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki karena menguji masuk di L3 mencari solusi untuk penyelesaian kendalaan tersebut bersama guru lain kalau mencari solusi itu L3 karena disini ada bersama guru lain agar tidak terjadi kendalaan yang sama maka masuknya di L4 ada kerjasama di situ bekerjasama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan siap digunakan ini L4 juga mengubah instruksi pembelajarannya mengubah mengganti memperbaiki dan seterusnya itu masuknya di L3 kan gitu teman-teman jadi teman-teman kadang-kadang itu tidak perlu mencari membaca narasi soalnya pun bisa menjawab kalau memang tidak terlalu bingung ya kalau bingungnya begini teman-teman seperti C dan D ini sama-sama di level tertinggi level 4 nah kalau tidak membaca narasinya maka akan kesulitan menentukan skor yang paling tertinggi kan gitu ya antara C dan D ini besar yang mana nilainya kalau yang C mencari solusi menyelesaikan kendalaan tersebut bersama guru ini baru mencari solusi ya kalau B bekerja sama dengan guru lain mengembangkan referensi digital jadi sudah tidak prosesi mencari solusi tapi sudah ketemu solusinya jadi L4 yang lebih tinggi nilainya adalah yang opsi D kemudian otomatis yang C itu skornya 4 antara B dan E ini bagus yang mana kalau B itu menguji instruksi yang E mengubah instruksi kalau menguji itu dengan mengubah lebih lebih tinggi yang mana yang mengubah mengubah itu sudah melalui tahap pengujian kan berarti B dan E ini besar yang E jadi skor 2 nya ada di poin B skor terendahnya di poin A maka jawaban terbaiknya pasti opsi D oke next berikutnya rekan anda keliru dalam menuliskan nilai dalam laporan capaian pembelajaran seluruh peserta didik di kelas padahal anda harus membagikan nilai keesokan hari pada orang tua peserta didik kesalahan sendiri tidak fatal karena tidak mengubah prestasi akademik secara signifikan apa yang akan anda lakukan kita lihat opsi A tetap memberikan laporan capaian pembelajaran sesuai dengan yang sudah ada tapi menginformasikan pada orang tua bahwa ada kesalahan pada laporan ini L2 juga ini L2 ya meminta rekan untuk bertanggung jawab mempertanggung jawabkan tindakannya dengan mengkomunikasikan masalah ini pada pihak sekolah dan orang tua peserta didik ini juga L2 langsung memperbaiki ini ada kata-kata memperbaiki nilai yang ada oleh saya sendiri untuk menghindari pengulangan kesalahan yang dilakukan oleh rekan ini memperbaiki berarti L3 memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis mengingat kesalahannya tidak fatal ini L2 juga berbaiki tugas dengan rekan mengubah nilai meskipun harus menyita waktu mungkin mengundur waktu pemberian rapor beberapa jam nah ini ada kolaborasinya di opsi E ternyata teman-teman ya jadi opsi E ini skornya tertinggi opsi C kedua antara A, B, D ini yang paling tinggi yang mana D itu memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis kesalahannya tidak ada perubahan yang D tidak ada usaha yang D ya kemudian yang B meminta rekan bertanggung jawab yang A tetap memberikan tapi menginformasikan jadi bagus yang A B nya skornya 2 kemudian yang terakhir adalah opsi D ini jelas kelihatan teman-teman ya next soal berikutnya anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang bertanggung jawab untuk mengorganisasi mengorganisir kegiatan kolaboratif antar kelas pasal titik dari kelas berbeda akan bekerja bersama-sama pada proyek yang melibatkan penggunaan taman sekolah setiap kelompok akan dibimbing oleh guru yang berbeda nah peserta titik pada beberapa kelompok tampak kesulitan dalam memahami konsep proyek yang dapat mengambat proses mereka nah solusi apa yang seharusnya anda tawarkan yang A menyediakan petunjuk langkah demi langkah yang jelas mengenai bagaimana peserta titik dapat melebatkan diri ke dalam proyek tersebut ini tindakan yang B meminta bantuan tukang kebun untuk membuat contoh proyek serupa dalam mengimplementasikan konsep memberikan pandangan praktis kepada siswa atau peserta didik ini juga tindakan menyelenggarakan rapat tengah semester bersama guru pembimbing jadi ini ada kata-kata bersama-sama guru pembimbing untuk mengidentifikasi masalah setiap kelompok memperbaiki pemahaman konsep ini yang L4 memfasilitasi diskusi kelompok kecil di antara peserta didik untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami konsep proyek dan saling mendukung ini karena memfasilitasi diskusi dalam rangka menyelesaikan masalah maka D ini masuk di level ketiga memperbaiki yang menyediakan sumber belajar tambahan seperti artikel video dan seterusnya ini masuk L2 maka jawaban skor tertingginya kelihatan jelas di opsi C kemudian opsi D antara A, B, E ini yang lebih yang lebih tinggi yang A kemudian meminta bantuan itu jelas lebih rendah daripada menyediakan sumber maka jawaban terendah nya opsi B jadi teman-teman fokus saja ke level tertingginya next berikutnya anda baru saja ditugas untuk pindah membantu kelas inklusif pertama kalinya dengan pengalaman dimiliki serta pemahaman berdasarkan literatur tentang pembelajaran inklusif anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik namun dalam penerapannya ternyata cara anda mengajar masih terbawa dengan kelas regular sebelumnya sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami pelajaran apa yang anda lakukan untuk mengatasi L tersebut oke kita lihat ya opsi A melakukan assessment diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut ini lakukan assessment atau penilaian ini masuk di L3 tentunya meminta umpan balik kepada rekan sejawat saling memberi umpan balik atau meminta umpan balik itu berarti bisa berkolaborasi apalagi ini rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kalau meminta umpan balik itu jelas masuk di L4 mengevaluasi metode pembelajaran mengevaluasi di L3 kemudian meninjau kembali kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi kelas yang inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik ini juga L3 meninjau kembali mengevaluasi melakukan assessment itu sama-sama L3 meminta rekan sejawat untuk membantu penyesuaian metode pembelajaran ini berarti beda ya teman-teman ini membantu membantu berarti belum bisa mandiri belum bisa mandiri berarti masih dalam level pahamnya jadi beda meminta rekan sejawat untuk membantu dengan meminta umpan balik kepada rekan sejawat kan berbeda kalau umpan balik itu condongnya anda sudah bisa tapi butuh perbaikan nah itu berarti masuk di L4 berkolaborasi untuk memperbaiki kalau yang E ini belum bisa berarti masih dalam tahap pemahaman belum bisa melakukan tindakan maka E ini malah skornya paling rendah karena L1 teman-teman maka jawaban terbaiknya opsi B kemudian antara A, C, D yang paling tinggi adalah opsi C gitu ya kemudian D nya di skor 3 yang meninjuk kembali kemudian A yang terakhir yang paling rendah justru yang E justru yang E next berikutnya berdasarkan telah materi pembelajaran yang akan anda rancang terdapat beberapa materi yang bisa digunakan untuk proyek namun berdasarkan pengalamannya anda sebelumnya tidak semua pasat senang dengan pengerjaan proyek karena akan membutuhkan biaya tambahan yang tidak hanya mata pelajaran anda saja tapi juga mata pelajaran lain pun ada penugasan proyek apa yang anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut oke yang A mencari tahu jumlah proyek yang dilakukan di mata pelajaran lain untuk mengurangi jumlah penugasan proyek di mata pelajaran ini berarti ada unsur evaluasi mencari tahu mengkaji ulang dan lain-lain itu sama L3 meminta saran dari guru yang berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan penerapan pembelajaran proyek ini L2 kemudian berkomunikasi dengan peserta didik untuk memberikan pengetahuan bahwa proyek dapat dilakukan dengan bahan yang setelahnya ini L2 juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan untuk pembuatan proyek bersama ini kolaborasi tetap melaksanakan pembelajaran proyek sesuai dengan telah yang dilakukan karena menjadi bagian implementasi ini tidak ada perubahan berarti L2 maka skor terbaiknya opsi D kemudian A kemudian antara B C E ini yang paling bagus yang C ini ya C kemudian B nya di 2 yang terakhir adalah yang E gitu teman-teman yang tidak ada perubahannya dimulai dari ini saya bacakan dulu soalnya dalam sebuah diskusi penyusunan kurikulum antar guru di sekolah Anda salah satu rekan Anda menawarkan strategi belajar berbasis teknologi untuk meningkatkan jawaban pembelajaran peserta didik nah setelah mempelajarinya Anda menemukan bahwa strategi tersebut sangat bagus jika berhasil diterapkan tetapi kemungkinan akan membutuhkan banyak sumber daya yang harus disiapkan sekolah nah apa tindakan Anda kita langsung aja ya di analisa opsi 9 keadanya yang A menerima tawaran rekan Anda karena saya yakin strategi itu memiliki potensi besar sebagai pembaruan proses pembelajaran di kelas nah kalau menerima tawaran artinya itu sudah bisa melakukan tindakan kan berarti masuk di L2 melakukan uji coba nah menguji coba ini masuk di level analisa ya melakukan uji coba penerapan strategi tersebut dalam suatu pertemuan untuk mengertai kesiapan peserta didik dalam penyesuaan belajar uji coba ini masuk di evaluasi bersama dengan rekan guru tersebut memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan peserta didik ini ada kata-kata bersama-sama rekan guru tersebut berarti ada kolaborasi ya ada kolaborasi di situ memodifikasi strategi itu evaluasi jadi setelah evaluasi ada kolaborasinya bagus sekali jadi ini masuk di L4 tentunya kemudian mempertimbangkannya untuk diterapkan di semester depan sambil menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan ini mempertimbangkan kesiapan ini masuk di L2 menyarankan untuk mempertimbangkan kembali strategi belajar tersebut mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki artinya setengah menolak ini masuk juga tindakan juga L2 maka skor tertingginya pasti di L4 di opsi C ini skornya 5 kemudian B ini skornya 4 yang antara menerima mempertimbangkan itu bagus menerima kan berarti A itu 3 D2 kemudian E ini 1 teman-teman ini tingkatan skornya maka teman-teman harus menjawab di skor tertinggi kira-kira yang mana yang C next berikutnya sekolah Anda memiliki guru baru yang berasal dari luar daerah ia sudah mengajar beberapa pertemuan saat di ruang guru ia menceritakan kesulitannya karena peserta didik lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah yang ia kurang pahami saat ini saat ia mengajar seringkali peserta didik tidak memahami maksud dari cara penyampaiannya nah Anda yang pernah mengalami hal tersebut tindakan Anda adalah titik-titik yang A mendengarkan keluhannya karena ia pernah di posisi yang sama ini sekedar mendengarkan berarti respon terhadap masalah ini L2 memberikan saran berdasarkan pengalaman Anda saat mengalami hal tersebut pemberian saran kemudian bertukar feedback tadi saya sudah mengatakan bertukar feedback tadi masuk di kolaborasi L4 menceritakan pengalaman Anda agar ia tidak merasa berkecil hati dengan masalahnya ini juga L2 memberi semangat L2 juga meminta rekan guru untuk mengajarkan guru tersebut bahasa daerah juga ini mengatasi dampak saja L2 maka jawaban terbaiknya B gitu ya teman-teman nah kalau AC DE sama-sama L2 pilih yang penting yang mana yang tindakan yang paling konkret yang paling nyata yang paling tinggi gradasinya coba kita lihat kalau mendengarkan dengan menceritakan kan bagus menceritakan ya menceritakan dengan memberi semangat bagus memberi semangat gitu ya jadi D ini skor 4 nya ada di sini ya kemudian antara menceritakan dengan meminta rekan guru untuk mengajarkan bahasa daerah ya bagus tindakannya lebih bagus yang E gitu ya teman-teman C nya pasti menceritakan pengalaman dengan mendengarkan ini bagus yang C jadi C nya skornya 2 kemudian A skornya 1 gitu ya teman-teman kejawaban terbaiknya pasti opsi yang B gitu teman-teman next soal berikutnya diskusi dengan guru mata pelajaran lain menunjukkan bahwa hasil salah satu asesmen peserta didik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan namun guru-guru lain sependapat bahwa peserta didik tersebut masih mengalami kesulitan dalam hal memecahkan masalah nah selama ini peserta didik tersebut terbantu dalam memecahkan masalah melalui kegiatan tugas kelompok nah bagaimana cara Anda menuliskan laporan yang objektif oke kita lihat opsi bulan gantinya langsung saja teman-teman juga boleh mencoba mencoba menjawab A mengkaji kembali seluruh hasil asesmen peserta didik tersebut untuk dibandingkan dengan asesmen diagnostik sebelum memulai pelajaran ini ada kajian ulang kajian ulang itu pasti masuk di evaluasi L3 menuliskan laporan sesuai dengan hasil asesmen yang sudah terkumpul sesuai dengan prosedur penulisan yang sudah ditetapkan ini L2 kemudian membuat catatan khusus yang menggambarkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan pengamatan guru lain ini juga L2 mengubah standar ini mengubah standar artinya memperbaikikan mengubah standar penilaian asesmen agar lebih konferensif berbandingannya dengan metode pelajaran lain nah D ini pasti L3 bersama guru lain menyusun laporan capaian pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan rekomendasi pengembangan yang lebih komferensif ini pasti L4 jadi L4 ini skornya tertinggi limanya disini antara A dan D sama-sama L3 yang lebih bagus yang mana apakah mengkaji kembali seluruh hasil asesmen atau mengubah standar nah kalau mengubah standar itu pasti tingkatannya lebih tinggi karena setelah mengkaji baru menentukan pengubahan standar tadi maka D nya lebih tinggi 4 nya disini A nya 3 antara B dan C yang lebih tinggi tindakannya yang mana menuliskan laporan sesuai hasil asesmen atau membuat catatan jadi lebih perbaikannya lebih bagus yang C maka C nya skornya lebih tinggi daripada yang B itu teman-teman jawaban terbaiknya pasti opsi next soal berikutnya peserta didik di kelas anda tampak kurang antusias mengikuti materi tambahan mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi demi kesehatan nah mereka merasa sementara semacam ini terlalu membosankan sementara itu kepala sekolah memang memberikan arahan kepada semua guru agar peserta didik bisa mendapatkan materi tambahan terkait pemenuhan nutrisi apa yang anda lakukan yang A memberikan tugas bagi peserta didik terkait materi ini sehingga bisa lebih mengasah pemahaman peserta didik memberi tugas ini juga respon terhadap dampak maka ini pasti L2 menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan kepala sekolah untuk nantinya dikaji kembali urgensi ada pengkajian urgensi maka ini masuk di L3 mempelajari lebih lanjut mempelajari lebih lanjut atau melakukan tindakan lanjut mengenai sumber belajar lain yang bisa diberikan sehingga bisa lebih menarik bagi peserta ini berarti evaluasi juga mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari ini juga tindakan saja atau L2 kemudian merancang metode yang lebih menarik seperti menggunakan video animasi lalu mendiskusikan L3 jadi ini L4 tidak ada berarti L3 semua L3 yang B C E ini L3 mana tindakan yang lebih atau paling tinggi apakah menjelaskan permasalahan dengan kepala sekolah mempelajari lebih lanjut mengenai sumber belajar lain atau merancang metode jelas ya kalau merancang metode yang lebih menarik pasti sebelumnya sudah mempelajari sumber sumber lain maka E ini paling tinggi antara B dan C ini lebih bagus yang C karena yang B ini baru tahap awal diskusi dengan kepala sekolah maka skornya 3 di situ antara A dan D ini lebih bagus yang mana apakah mempertegas pada peserta judi mengenai pentingnya materi tersebut atau memberikan tugas ya jelas lebih bagus yang memberikan tugas teman-teman ya tindakannya lebih konkret yang D ini skornya Next berikutnya agar pemanfaatan teknologi dapat lebih bijak dan tidak terjadi penyalah gunaan teknologi Anda memanfaatkan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk memudahkan peserta didik mengakses isu terkini yang kemudian dijadikan bahasa dalam konten pembelajaran namun terbatasnya fasilitas dan minimnya pengetahuan guru menjadikan metode ini kurang optimal sehingga guru lain juga belum memiliki bayangan teknis untuk menerapannya apa tindakan Anda yang fokus untuk melanjutkan strategi belajar tersebut di kelas saya sebagai upaya peningkatan antusias belajar siswa dengan harapan guru lain mengikutinya ini jelas ya teman-teman ini tindakan respon terhadap masalah atau mengatasi dampak ini L2 mengajak guru lain memperkaya referensi praktik baik untuk mengembangkan konten interaktif yang dapat digunakan secara bersama ada kata-kata bersama di situ jadi mengajak dan ada kata-kata bersama artinya ini ada kolaborasi di situ kemudian yang C mengadakan pelatihan internal bagi rekan guru mengenai cara mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran dan berbagai praktik baik yang bisa dilakukan ini juga tindakan L2 meminta kepala sekolah biak terkait untuk menambah fasilitas baik di kelas maupun sekolah agar pembelajaran optimal dan guru yang dapat memanfaatkan ini juga tindakan dengan cari bantuan seorang ahli teknologi yang dapat mengatasi kendala teknis mungkin muncul selama penggunaan aplikasi interaktif ini juga tindakan jadi opsi B ini 5 opsi E 4 kemudian opsi C itu lebih bagi daripada opsi D maka terendahnya adalah A jawaban terbaiknya pasti opsi B teman teman itu teman teman sebagai gambaran untuk mempelajari lebih lanjut semua yang ada di konten dari ma channel nanti teman teman bisa belajar dari ebook ebook lebih lengkap disitu sudah kami sediakan soal SCT yang terbaru soal PCK kemudian FRKT yang sudah saya berikan kemudian prediksi dan teknik menjawab ini teman teman bisa cat langsung ke nomor disini yang sudah saya tuliskan disitu harganya 50.000 bagi teman teman yang berminat silahkan pesan segera oke itu itu teman teman untuk program kita yang pertama sekedar pengenalan dulu supaya tidak terlalu stress menghadapi UKP PPG yang piloting terima kasih atas perhatiannya dan tetap sejun pertama channel kita tercipta dari ma channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih